Pak Bistri mendengar suara panggilan, suara yang sangat lembut sekali. Pada saat itu Pak Bistri kaget, langsung membalikan kursi rodanya. Saat membalikan kursi rodanya, Pak Bistri ini dipanggil Pak Bistri ini kaget, Pak Bistri langsung memanggil orang tersebut. Sari? Apa kamu Sari? Kamu pemilik panti di sini? Pak Bistri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel YoSkyOfficial. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silahkan absen. Namanya siapa, kota yang dimana biar saya kenal tambah deket dengan kalian gitu. Jadi dibiasain nih kalau absen di kolom komentar YouTube ya kan, ini dibiasain dikasih nama dan kota gitu. Bukan absen di WA ya, tapi ini di kolom komentar YouTube gitu. Karena memang bagusnya ini komentarnya ini di YouTube gitu ya, komentar segala macem. Ini apa? Membuat saya ini tambah kenal. Ketika saya membalas di kolom komentar itu membuat saya ini jadi kenal gitu. Satu sama lain. Ketika ketemu sudah tidak canggung lagi gitu. Nah pastikan semuanya sudah absen ya. Di cerita kali ini, ini part 2 nih. Part 2 dimana cerita yang berjudul, Nah ini dia. Dianggap pembawa sial, Bapak membuang putrinya di hutan. Part kemarin, Pak Bisri ini kaget. Kagetnya kenapa? Ketika Pak Bisri ini ada di panti, pemilik pantinya ini ternyata, ini dikenal dengan Pak Bisri. Pak Bisri? Sari? Nah, siapa Sari? Nah kali ini, di cerita ini akan terjawab. Siapa Sari? Gitu ya. Kalian sudah penasaran siapa Sari? Nah, buat teman-teman yang belum nonton di part 1-nya, alangkah baiknya nonton dulu nih di part 1-nya. Baru ke part 2 gitu. Kalian sudah penasaran siapa Sari? Kalian sudah siap, Yo Sky? You always okay. Di sinilah part 2. Dimana pada saat itu, Pak Bisri ini tercengang ketika melihat Sari. Sari memanggil Pak Bisri, Pak Bisri memanggil Sari. Pak Bisri yang ada di kursi roda, dia merasa heran. Nah, Sari? Pak Bisri ini awalnya, ketika memanggil Sari pun, dia antara, iya apa enggak? Ini bener Sari? Ternyata bener. Sari adalah anak kandung Pak Bisri. Anak yang nomor 3. Lah kok bisa? Kok bisa-bisanya Sari di situ? Kok enggak hidup bareng Pak Bisri? Nah, di sinilah, akhirnya semua diceritakan. Kita flashback. Kita flashback, dimana, apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa Sari ini, anak yang ketiga justru malah berada di situ? Enggak satu rumah dengan Pak Bisri. Ceritanya dimulai. Mas Abril, kita flashback. Dimana si Sari ini kok bisa berada di situ? Ya kan? Awalnya bagaimana-bagaimana, ya kan? Nah, kita biar tahu runtutan ceritanya seperti apa? Mas Abril, kita flashback. Kita cerita sebelum Sari lahir. Pak Bisri ini seorang pembisnis. Di kampung, Pak Bisri ini bisa dikatakan orang kaya. Jadi, bapak ibunya Pak Bisri memang punya harta yang melimpah. Ini yang membuat Pak Bisri ini hidupnya serba enak. Nah, hingga pada akhirnya, setelah Pak Bisri ini tumbuh dewasa, Pak Bisri pun menikah dengan seorang wanita kita sebut saja namanya Wati. Akan tetapi, setelah Pak Bisri menikah, bukannya dia ini tambah lemah lembut, baik sama orang. Ini malah justru menjadi-jadi. Apalagi ketika, beberapa usahanya sudah berpindah tangan di Pak Bisri. Usaha-usaha dari orang tua segala macam gitu, dia sudah berpindah tangan ke Pak Bisri. Wah, Pak Bisri tambah sombong. Sering sekali yang namanya Wati istrinya Pak Bisri ini menegur. Pak, kalau sama orang jangan seperti itu sih, Pak. Kalau ada orang, tanya atau apa jawabnya yang bawa saya enak. Pak, ibu malu, Pak. Bawa jangan keras-keras kayak gitu. Udahlah, Bu. Buat apa? Bapak jawab ini lembut. Mereka aja ini sering merepotkan Bapak. Nanti kalau ada keluarga yang sakit, datangnya ke Bapak. Minta uangnya ke Bapak. Nanti kalau Bapak nggak ngasih, dia ini ngomel-ngomel. Ngomongin Bapak di belakang. Ya buat apa? Bapak ini tegur sapa sama mereka-mereka ini. Capek Bapak ini, Bu. Ngurusin mereka-mereka ini. Nah, inilah Pak Bisri. Memang punya watak yang sombong. Nah, Pak Bisri bisnisnya semakin lancar, ya kan. Ini membuat Pak Bisri ini jarang di rumah. Dia sering pergi ke tempat-tempat hiburan, ya kan. Bahkan Pak Bisri ini punya selingkuhan. Nah, Buati mendengar kabar tersebut. Lama-lama Buati ini kesel kan pengen tanya. Pak, apa bener? Bapak ini punya selingkuhan selain ibu. Eh, ngomong apa sih? Kamu dapet kabar dari mana? Ibu cuma nanya, Pak, apa bener? Seperti itu. Eh, kamu perlu ngerti ya? Kamu perlu tahu nih. Aku menikahi kamu, ya. Ini ibarat kata aku ini menolong kamu yang sudah tenggelam bersama keluargamu. Ngerti nggak? Keluarga kamu ini kan punya banyak hutang dengan bapak ibuku. Jadi, ya kan. Ini kan aku nyelamatin keluarga kamu. Dengan aku nikahin kamu. Jadi, apapun urusan bapak di luar. Ibu ini nggak usah terlalu ikut campur. Udah, menurut aja. Tapi, bapak. Tapi, ibu nggak mau, Pak. Kalau bapak ini selingkuh. Udah lah. Nggak usah ngurusin ngomongan orang. Bapak ini nggak mungkin berbuat seperti itu. Dan, lagian ibu nggak usah ikut campur urusan bapak di luar. Ngerti? Iya, Pak. Nah, ternyata pernikahannya Bu Ati dengan Pak Bisri. Ini karena dijodohkan. Gitu. Bu Ati ini disuruh. Disuruh mengiakan ajakan nikah dari Pak Bisri. Dulunya. Karena orang tuanya Bu Ati ini punya banyak hutang. Sama keluarganya Pak Bisri. Lebih parahnya lagi, Pak Bisri ini punya kelainan. Kelainan apa ini? Kelainan seksual. Pak Bisri ini kayak, maaf ya. Jadi, hyper banget. Ketika Pak Bisri ini bercinta dengan Bu Ati. Ini Bu Ati disiksa dulu. Dipukulin. Dijedotin tembok. Tangannya diikat di kursi. Kadang disiram air. Ditampar-tampar. Dan ketika Bu Ati ini menangis. Merasakan perisakit apa segala macam. Akibat siksaan tersebut. Ini Pak Bisri malah tambah seneng. Hahaha. Aku seneng yang kayak gini. Terus-terus. Terus nice. Terus-terus. Ditampar. Kalian tau tembahan kasur yang dimana terbuat dari penjalin. Kalau di tempat saya terbuat dari penjalin. Ini dipukul-pukulkan ke mukanya Bu Ati. Sakit Pak. Sakit Pak Pak. Ayo lagi. Pak Pak. Terus. Seperti itu. Jadi disiksa terus-menerus barulah diajak bercinta. Jadi Pak Bisri seneng. Ketika melihat Bu Ati yang kesakitan. Malah seneng. Kan parah. Iki wong piyeng loh. Kok gak lembut atau apa? Enggak. Jadi sering sekali Pak Bisri ini dengan kasar keras. Siksaan-siksaan terus-menerus. Ya kan? Belum lagi. Nanti kalau keluarganya Wati butuh uang. Ini Pak Bisri langsung. Nah denger. Keluarga kamu butuh uang. Ini. Kasih keluarga kamu. Keluarga kamu juga ada utang-utang kan? Ya kan? Sama orang lain kan? Nah itulah ketika Bisri membantu keluarga Wati. Menjadikan Bisri tambah semena-mena sama Wati. Wati akhirnya ini gak bisa melawan Bisri. Jadi apapun kemauan Bisri. Wati pun harus mengiakkan. Kalau Wati ini berontak atau apa segala macem. Ya resikonya ini siksaan-siksaan lagi. Yang harus Wati terima. Nah singkat cerita berjalannya waktu. Lahirlah Yuli dan Tomo. Selang berapa tahun aja ini mereka pun langsung punya dua anak. Pertama Yuli disusul Tomo. Nah disitulah ketika punya anak Pak Bisri ini memanjakan Yuli dan Tomo. Segala sesuatu diukur dengan uang. Itu dibeliin dimanjain segala macem seperti itu. Ternyata selingkuhannya Pak Bisri ya kan. Ini iri. Gak suka kalau Pak Bisri ini terlalu perhatian terhadap keluarga. Nah berjalannya waktu ketika mereka ini sudah sekolah gitu kan. Bisa dikatakan mereka ini kurang kasih sayang dari Pak Bisri. Kalau dari Buati ada dapet. Buati kan deket sama mereka. Nah kenapa akhirnya mereka jadi deketnya ke Pak Bisri. Walaupun jarang ketemu. Karena ketika ketemu. Gampang sekali nih anak-anak. Pengennya apa langsung dibeliin. Pengennya apa langsung dibeliin. Kurang kasih sayang. Akan tetapi disini dimanjakan dengan uang. Gitu akhirnya imbasnya Tomo dan Yuli. Ini gak nurut sama ibunya. Padahal Buati ini udah sering ngomong sama Pak Bisri. Pak jangan terlalu dimanjakan seperti itu. Nanti malah gak nurut kalau ibu ini butuh bantuan apa. Tak suruh apa, tak suruh apa. Malah gak nurut sama orang tua. Udah lah. Udah gak usah kalau mau nyuruh-nyuruh anak orang lain disuruh lah. Gak usah anak-anak kita yang disuruh. Gimana sih jadi orang tua yang bener. Nah inilah Pak Bisri. Memanjakan dengan uang. Mereka deketnya sama Pak Bisri. Ini hanya karena uang. Tomo dan Yuli. Gitu. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang. Deket dengan Pak Bisri. Mereka tidak mendapatkan hal itu. Jadi Pak Bisri pulang hanya ngasih uang. Beliin ini, itu, itu. Seperti itu. Nah parahnya Bisri ini gak hanya di bagian, maaf ya. Bagian percinta. Gitu. Ada parahnya lagi. Parahnya apa nih? Bisri ini percaya dengan yang namanya dukun. Gitu. Bisri percaya dengan dukun. Sama kayak keluarga-keluarga sebelum-sebelumnya. Percaya dengan dukun. Apa kata dukun diiyakan. Nah Bisri ini sering ketemu sama dukun. Ah, B, C. Datang kemana, datang kemana. Demi usahanya lancar. Mulai dari ya punya sawah, apa, segala macem. Wah ini biar tambah lancar. Tambah melejit. Seperti itu sih Bisri. Nah, semenjak Bisri ini dekat banget dengan dukun. Ya kan? Gak pernah yang namanya ibadah. Ya kan? Disini lebih-lebih yang, wah, konyol ya kan? Ini meningkatkan siksaan terhadap buati. Ini tambah nih, ditambah. Cara nyiksanya ditambah. Ditambahnya apa nih? Ketika mau bercinta. Buati ini diikwat, disiram air panas. Tak hanya itu. Ini mengambil silet ya kan? Ini digoreskan. Sampai keluar darah. Mulai di paha, di tangan, di mana. Seperti itu. Buati merintik, kesakitan terus-menerus. Pak Bisri malah ketawa-ketawa. Seneng. Darah mengalir kemana-mana. Ini Pak Bisri malah seneng liatnya. Belum lagi pukulan-pukulan yang mengenai muka. Memar segala macem. Sehingga membuat ketika buati ini ketemu orang. Ya kan? Lagi jalan bareng sama Pak Bisri. Terus papasan sama orang atau apa. Orang itu kan liat buati kenapa ya? Gak, gak apa-apa, gak apa-apa. Biasa, sakit, sakit, sakit. Jatuh, jatuh, biasa, biasa. Pak Bisri selalu seperti itu. Hingga pada akhirnya buati ketika ditanyain tetangga atau apa segala macem. Jawabannya sama. Karena memang buati ini bener-bener orang yang tipikal, penurut. Dia gak pengen jadi omongan orang. Sering sekali kalau papasan sama orang ditutupin, ditutupin, ditutupin. Biar gak ketara. Bengkak-bengkak, memar segala macem. Biar gak ketara. Nah, singkat cerita. Berjalannya waktu berapa tahun kemudian gitu. Pada suatu ketika, Pak Bisri ini mengajak dukun ke rumah. Nah, setelah itu, wati ini dipanggil. Eh, kamu sini, sini, duduk, duduk, duduk. Ini mbak istri saya. Kamu namanya siapa? Wati, mbak. Pak, ini apa lho, Pak? Wais nurut. Nah, ditanyain nih mulai hari tanggal, lahir segala macem. Ditanyain nih sama dukun itu tadi. Pak, bapak ini mau apa, Pak? Udah, nurut. Dia, mbak. Isau. Yaudah. Suruh masuk lagi. Udah, udah, udah. Masuk, masuk, masuk. Buati, ini penasaran ada apa dan itu siapa? Apa beneran dukun, apa gimana? Buati ini mungkin mendengar percakapan. Karena memang saat itu ngobrolnya juga biasa saja. Si dukun itu mengatakan. Kalau kamu mau sukses, ya. Kamu harus punya anak laki-laki. Itu baru kamu sukses. Tapi kalau kamu punya anak yang ketiga nanti. Lahirnya perempuan. Waduh. Cilaka. Cilaka untuk kamu. Celaka untuk kamu. Usahamu bakalan hancur. Jadi, kalau bisa. Kamu harus punya anak laki-laki. Baru melejit nanti. Aku udah lihat. Aku udah menerawang. Istrimu seperti apa. Nah, harus punya anak laki-laki. Ngerti kamu? Nah, bisri karena memang dia pengen lebih kaya lagi. Mengiakan apa? Kata si dukun. Hingga pada akhirnya. Bisri ini akhirnya sering menyiksa wati. Perhubungan badan ini terus-menerus. Disiksa terus-menerus. Berharap agar wati ini hamil lagi. Dan. Hamilnya ini bayi laki-laki. Dan ternyata bener. Berjalannya waktu. Ya kan. Wati ini menerima siksaan-siksaan dari bisri. Ya kan. Bercinta segala macam. Hingga pada akhirnya wati pun hamil. Setiap hari wati ini selalu menangis. Selalu menangis. Ini mungkin kepikiran. Nanti takutnya bayinya malah lahirnya perempuan. Atau apa gitu kan. Bisri pun sering tanya. Kenapa kamu nice? Hah? Kenapa kamu nice? Enggak apa-apa mas. Eh. Pokoknya saya gak mau tau. Pokoknya aku pengen bayinya itu laki-laki. Jangan yang perempuan. Ngerti kamu? Nah. Bisri ini kan punya karakter semena-mena sesuka hati gitu kan ya. Pada suatu ketika. Ini siang-siang. Ini ada pengemis. Maaf ya. Ada orang yang minta-minta. Akan tetapi. Ini dalam keadaan. Maaf. Kondisinya ini. Pengemis perempuan. Ini dalam kondisi cacat. Gitu. Dalam kondisi cacat. Saat itu. Kan minta-minta. Nah. Si Bisri. Ini ngeluarin uang. Akan tetapi. Cara ngasihnya. Ini dilemparkan ke muka. Perempuan tadi yang minta-minta. Bocah kecil. Perempuan. Ini dilemparkan ke mukanya. Apa kamu mau minta? Minta uang. Ini nih. Nah. Nah. Saat itu juga. Buati ini menegur. Mas kamu kalau sama orang kayak gitu. Jangan semena-mena loh mas. Dia ini kan butuh uang. Dia butuh makan. Butuh apa. Dia juga harus kita hormati. Hargai mas. Eh. Kamu tahu apa? Udah sana masuk. Masuk. Mas. Ingat mas. Aku sedang hamil. Jangan sampai nanti. Udah. Mitos. Mitos. Udah sana. Masuk. Jadi. Bisri disini. Ya kan. Tidak pernah mendengarkan saran dari Wati. Pengemis tadi. Yang minta-minta tadi. Ini diusir dengan paksa. Udah sana pergi. Senang kamu lihat tau. Senang. Kayak gini. Kalau saya ribut sama istri. Kamu senang. Pergi sana. Pergi. Ini bisri. Sampai. Cara ngusirnya sekasar itu. Dia dilempar ke muka atau apa. Nah. Perempuan tadi. Bocah perempuan tadi. Yang minta-minta. Ini tidak. Jadi ngambil uang dari bisri. Padahal dia juga butuh uang. Untuk makan. Untuk apa. Pak maaf. Saya mengembalikan uangnya. Pengemis itu pergi. Dengan menangis. Mau nangis. Mau apa. Gaya banget kamu. Gak butuh uang. Ah. Dia ambil lagi sama bisri. Nah. Inilah. Karakter bisri. Bener-bener keras. Dan. Ini tidak pandang bulu. Dia sukanya meremehkan orang. Singkat cerita. Ini kan perut udah mulai bisa. Yang namanya diperiksain. Ini tau. Laki-laki apa perempuan. Gitu kan. Pada saat itu. Bu Ati ini jalan sendiri ke bidan. Nah. Pada saat pulangnya. Ini pak bisri nanya. Gimana? Hasil pemeriksaan. Bapak dari tadi udah nungguin bu. Gimana? Bayinya apa? Bayinya apa? Cepat-cepat ngomong. Cepat-cepat ngomong. Bapak penger. Bayinya apa? Eh. Bu. Bayinya apa? Iya pak. Bayinya laki-laki pak. Aku bakalan sukses. Aku bakalan sukses. Seneng banget ini. Pak bisri seneng banget. Ketika Bu Ati mengatakan bayinya laki-laki. Akan tetapi Bu Ati nangis. Kok kamu nangis? Kok kamu nangis? Ini justru petanda bawa. Keluarga kita. Suamimu ini akan tambah jaya. Akan tambah kaya. Dan saya tau. Sebentar lagi ada pemilihan lurah. Saya bakal nyalon. Karena saya tau. Kedepan saya akan makmur. Sukses. Iya kan? Lancar bisnis saya. Bisri tambah gaya. Pada saat itu. Pak bisri pun mendatangkan dukun tadi. Yang meramal. Nanti kalau bayinya laki-laki. Bakalan sukses. Blah-blah-blah-blah-blah. Seperti itu. Gitu kan. Nah dukun itu mengatakan. Sudah pak. Ini sudah dipastikan. Sampai nanti lancar. Pokoknya nanti kalau udah lahir. Nanti saya yang urus. Mulai memandikan apa segala macem. Ini harus dari tangan saya. Selama waktu yang saya tentukan. Akan saya urus. Bisri percaya. Iya mbak. Diurus mbak. Nah karena disini bisri tau. Bahwa bayinya nanti akan lahir. Seorang laki-laki. Itu kan bayi laki-laki. Bisri akhirnya membuat hajatan besar-besaran disitu. Ada tanggapan wayang. Ada dandutan. Segala macem. Selama satu minggu. Berturuh-turuh. Ada terus acara. Karena memang bisri orang kaya. Sangat mudah sekali. Ia jual beberapa lahan. Karena ia tau. Nanti dia bakalan mendapatkan yang lebih. Lahan-lahan mulai dijual untuk acara-acara segala macem. Dan bisri mengatakan kepada warga bahwa nanti pemilihan bisri akan nyalon. Akan tetapi disini banyak warga yang memang gak suka. Dengan modelan orang seperti bisri. Merendahkan orang apa segala macem. Nah hingga pada akhirnya. Ya kan berjalannya waktu. Disini watik pun mulai berasa dia ini mau lahiran. Akan tetapi disini watik takut. Nah bisri kan nanya nih. Eh kamu kenapa malah cemas seperti itu? Ini kan kita tinggal nunggu hari lahir bayi. Bayi saja. Kok kamu tambah cemas seperti itu? Bukannya kamu malah seneng atau apa? Suamimu ini bakalan kaya. Jangan-jangan kamu bohong sama aku. Jangan-jangan kamu bohong. Enggak mas. Enggak mas. Ayo kita ke bidan. Ayo kita ke bidan. Kita tanya. Berapa hari lagi? Enggak usah mas. Nah disinilah watik takut. Watik bener-bener takut. Ada apa ini? Singkat cerita. Akhirnya dipanggilin. Kalau di tempat saya ini dukun bayi. Dukun beranak gitu kan ya. Datang ke situ. Nah watik pun lahiran. Saat itu ya kan. Ini bisri langsung tanya. Gimana mbak? Gimana ya? Bayinya perempuan. Bayinya perempuan. Bisri kaget lah. Kok bisa? Kamu bohong sama aku. Kamu bohong sama aku. Orang baru lahiran langsung dimarahin sama bisri. Dimarahin habis-habisan. Watik hanya bisa menangis. Sehingga cerita ya. Ini berjalannya waktu bayinya. Ini lahir. Dalam kondisi yang cacat. Ini hampir mirip dengan pengemis yang pernah dikatain sama si bisri. Yang pernah diusir sama si bisri. Yang pernah dilemparin uang. Yang bisri pernah maki-maki. Lahirlah bayi tersebut. Bayi perempuan. Yang memiliki. Maaf ya. Ini yang memiliki kelebihan. Kita sebut saja namanya Sari. Nah inilah yang dimaksud Sari. Akan tetapi disini buati tetap menyayangi Sari. Nah. Pak bisri panik disini. Tanya sama mbak dukunnya. Mbak ini gimana? Aku ramelu-melu. Ini bakalan ciloko. Mbak tapi gimana ini? Mbak sendiri yang bilang. Saya harus punya anak. Tapi anak saya seperti ini. Mbak ini gimana? Ya memang saya kan ngomongnya. Kalau anaknya laki-laki. Lah ini anak kamu perempuan. Dan itu punya kekurangan. Aduh. Aku ramelu-melu. Aku gak ikut campur. Ternyata bener. Berjalannya waktu. Bisri ini gak menganggap Sari adalah anaknya. Dan usaha bisri tiba-tiba disitu langsung hancur. Aset-aset yang banyak ini mulai terjual satu per satu bisnis. Hancur. Nah. Tak hanya itu. Pak bisri ini gambling dia. Cudi dia. Wah tetep lah. Aku daftar lurah. Aku nyalan lurah. Dan ternyata gagal juga. Lengkap sudah penderitaan. Mulai kacau disitu. Hanya tersisa berapa saja. Aset gitu. Hanya tersisa berapa saja. Nah disini. Yang namanya Sari sering dimaki-maki sama bisri. Ini gara-gara kamu. Bapak jadi seperti ini. Sari yang gak ngerti tau-menau. Pada saat itu masih kecil ya kan. Pak bisri ini berencana tidak menyekolahkan Sari. Akan tetapi buat di perusaha semaksimal mungkin. Agar Sari ini tetap sekolah. Didaftarin TK. Sekolah segala macem. Makan tetapi Pak bisri tidak pernah mengagap. Nah kakak-kakaknya ini juga gak mau. Ketika disuruh ngomong. Atau apa kakak-kakaknya gak mau. Ketika Sari ini diceng-cengin sama temen-temennya segala macem. Kakak-kakaknya ini gak pernah yang namanya nolong. Sampai Sari nangis pulang. Hanya buatilah yang mendekap erat. Yang memberikan kasih sayang terhadap si Sari. Kakak-kakaknya ini acuh. Buatih ini selalu ngomong sama kakak-kakaknya. Yuli dan Tomo. Buatih selalu ngomong sama mereka. Jagain adik bentar. Ibu tak mandi dulu. Ah malas buah. Ah Tomo keluar bu. Begitu juga dengan Yuli. Terus menurut seperti itu. Nah masuklah SD. Pada saat masuk SD. Ya kan. Pak bisri ini gak mau biayain. Ah aku gak mau biayain bu. Mau sekolah mau apa mau apa. Akhirnya sekolahnya Sari ini terlunta-lunta. Bener-bener ketika pembayaran atau apa. Macet atau apa. Sari ini akhirnya gak berangkat. Malu. Dan di sekolah dicenggin segala macem. Mana yang baik yang buruk segala macem disitu. Dia tau kelakuan bapaknya seperti itu. Semena-mena. Harusnya dia ini udah kayak temen-temennya. Sekolah, SMP. Bahagia, disayang keluarga. Segala macem seperti itu kan. Udah nalar. Pada suatu ketika. Bisri ini mendatangi dukun itu lagi. Bah ini gimana mbak? Aku tambah kacau yang gini. Dukun itu ngomong. Satu-satunya jalan. Musnahkan Sari dari rumah. Maksudnya mbak. Ibu lho. Aduh mbak. Gak ada cara lain apa gimana mbak? Ya gak ada. Kalau warga tau. Ya aku di penjara tau mbak. Ya gimana caranya? Pokoknya Sari hilang dari situ. Kamu pikirkan mateng-mateng. Nah disini pak Bisri nyari cara. Ini gimana ya caranya? Biar Sari mati tapi gak lewat tangannya pak Bisri. Ini gimana nih caranya? Wah kejem banget ini pak Bisri. Hingga pada suatu ketika pak Bisri menemukan ide. Kembali lagi ke tempat mbak Dukun itu. Mbak punya ide mbak. Bikinin ramuan biar Sari ini ketiduran atau apa enggak. Dia ini gak sadar bisa gak mbak? Gampang. Terus mau diapain? Nanti mati gitu. Mau di kayak gitu kan? Nanti kamu kena apa-apa. Enggak mbak. Jangan sampai mati. Nanti kita buang Sari ke hutan. Dengan begitu dia akan dimangsa hewan-hewan liar. Gimana mbak? Kita ikat di situ. Ya terserah kamu. Kalau kamu memang mau seperti itu. Ya weh mbak. Singkat cerita si Dukun itu membuat ramuan. Nah singkat cerita. Waktu yang udah ditentukan. Bisri ini ngomong. Sama si Wati. Bu, bapak ada acara keluar kota. Ada urusan penting. Yuk nanti pulangnya belum tentu sih. Udah gak usah pikiran. Selingkuh atau apa usah rasa pikirannya aneh-aneh. Iya pak. Nah disini ya kan. Memang kesehatan Bu Ati ini semakin terganggu. Awal memang dari sikiskan pikiran. Pikirannya gimana? Gak ada yang sayang sama Bu Ati. Kedua anaknya udah mulai ngeremehin. Menjauhi Bu Ati. Menjauhi adiknya. Punya suami seperti itu suka hati. Bu Ati ini bingung disini. Sedih. Kasih ya. Nah disitulah Pak Bisri pamit. Dia bilangnya mau keluar kota. Gitu. Ternyata. Ya kan. Ini pada malam hari Pak Bisri balik lagi. Ketika semua keluarga ini udah pada tidur. Pak Bisri masuk. Dia langsung menuju ke kamarnya Sari. Ini tiba-tiba Pak Bisri membawa kain. Yang sudah dibasahi. Entah itu ramuan apa-apa. Ini langsung dibungkamkan ke mulutnya si Sari. Sari sudah tidak sadarkan diri. Langsung digendong Pak Bisri. Dia kan dibawa keluar dan dibawa pergi. Pak Bisri dan dukun itu langsung membawanya ke hutan. Jauh dari kampung tersebut. Jauh sekali. Nah setelah sampai di hutan Pak Bisri menggendong Sari. Mereka memasuki hutan. Mobil ini ditinggal. Nah masuk ke dalam hutan. Sari ini disenderkan di sebuah pohon. Dua tangan diikat. Kaki diikat. Nah pada saat itu dukunnya bilang. Ayo Pak. Keburu subuh Pak. Dan disini masih banyak. Hewan-hewan buas Pak. Hewan-hewan liar. Ada macan kumbang. Ada ular segala macem Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Mba. Ayo Mba. Nah Sari ditinggal disitu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Gak ada orang yang liar. Nah ketika mereka mau ke kendaraan gitu kan. Mau balik gitu kan. Ini langkah mereka terhenti gara-gara. Badukun ini dihadang ular. Pak Pak Pak. Sebentar Pak. Ini ular ini berbisa Pak. Ini pasti akan nyerang Sari Pak. Ayo Mba. Ayo kita pulang aja Pak. Ayo Mba. Udah 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 Udah. Ini ada ular besar. Saat itu mereka pun langsung meninggalkan Sari sendirian. Dan ular itu jaraknya sudah dekat sekali dengan Sari. Benar-benar kejam. Nah sepanjang perjalanan Pak Bisri ini ketawa-ketawa. Mba. Ini kalau udah dibuang seperti ini. Saya bisa lancar lagi kan usahanya kan Mba. Bisa. Nanti tak atur saya. Udah. Nanti kamu tenang aja. Udah pasti. Itu bocah bakalan dimakan lewan buas ya Mba. Itu bakalan dimakan lewan buas. Dan selesai. Saya tidak dituduh membunuh. Iya kan Mba. Ini senang banget Bisri. Bisri ini berhari-hari gak pulang dia. Gitu. Karena saking senangnya dia bakalan kaya lagi nih. Nah Bisri pun menjalani ritual-ritual ternyata. Mandi kembang apa. Terus dia ini berendam di sungai. Mengikuti arahan dari Mba Dukun. Buang sialah atau apalah istilahnya seperti itu. Nah singkat cerita kepulangannya Pak Bisri ke rumah nih. Pada saat kepulangan ke rumah. Nah ternyata di rumah sudah rame. Ada apa ini? Saat itu juga Pak Bisri tanya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini Pak Bisri. Si Sari hilang Pak Bisri. Ini pun nangis terus. Buati nangis terus. Hah? Sari hilang. Sari hilang. Wah. Pak Bisri disitu acting. Pura-pura gak ngerti. Buati pun ngomong. Pak. Dimana Pak Sari? Pak Ibu udah nyari kesana kemari. Udah minta tolong. Sari hilang Pak. Dimana ya Pak? Udah berapa hari ini Ibu nanya kesana kemari Pak. Sampai Ibu udah laporan-laporan kemana pun Pak. Ini Ibu bingung Pak. Lah kok bisa Bu? Ibu ini gimana sih? Dia pura-pura seperti itu Pak Bisri. Soal-soal seperti itu. Karena pada saat mengambil Sari ini kondisinya malam. Gak ada orang lihat. Semua keluarga udah tidur. Ini gak ada yang ngerti Sari dibuang ke hutan. Gak ada yang tahu mereka ini. Tapi gak tahu Buati ini kayak ada curiga. Nah semenjak itu Buati mulai sakit-sakitan. Sakit-sakitan akhirnya kepikiran terus segala macem. Ya ampun kok seperti ini. Ujian kok seperti ini. Berjalannya waktu. Harusnya yang dikatakan Dukun ini. Berjalannya ini harusnya sukses. Entah kenapa Pak Bisri justru malah ancur usahanya. Tambah parah. Udah mulai kacau. Mulai dijual satu persatu barang-barang di rumah. Yang mulai berharga atau apa segala macem. Sudah mulai dijual. Tambah ambruk. Gak tahu kenapa. Setelah membuang Sari bukanya Pak Bisri ini lancar. Tapi malah seperti itu. Nah Pak Bisri yang ketakutan ya kan. Pak Bisri yang ketakutan dia ini udah mau kolep. Pak Bisri datang ke tempat Dukun tersebut. Minta saran lagi kan. Bah ini ritual udah dijalani semua. Tapi kok seperti ini gitu kan. Mau seperti itu. Nah ketika datang ke tempat si Dukun itu. Ternyata. Si Dukun itu maaf ya. Ini justru malah terkena stroke. Mulutnya ini justru malah udah. Maaf udah mencong. Mulutnya ini udah miring. Si Dukun itu malah terkena stroke. Dan susah untuk bicara. Bahkan ini separuh lumpuh. Istrinya si Dukun itu malah menjelaskan. Saya juga gak ngerti. Tiba-tiba seperti ini. Sakit seperti ini Pak. Wah tambah stres Pak Bisri. Si Dukun itu terkena imbas juga. Ya ampun ini gimana kok bisa seperti ini semua. Nah buati sakitnya setambah semakin parah. Dan buati pun tanya sama Pak Bisri. Pak. Sebenernya Bapak. Tahu gak sih Pak kemana Sari pergi. Bapak yang gak ngerti lah. Ibu itu gimana sih orang Bapak keluar kota kok. Ibu mikir. Harusnya Bapak nyalain Ibu. Gak Pak. Soalnya kan Bapak gak sayang sama Sari. Alah. Udah 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 udah. Gak usah Udun-udun kayak gitu. Itu sakit di pikiran Ibu sendiri. Akhirnya kayak gini. Ibu menjadi sakit kayak gini nih. Mikirin Bapak yang aneh-aneh pasti kan. Ya kan. Jadinya sakit kayak gini. Pak Bisri gak mau disalahkan. Dia menyalahkan balik malah. Hingga pada akhirnya dengan adanya buati sering sakit. Ya kan dibawa ke rumah sakit bolak-balik, bolak-balik. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bisri. Untuk membuang penatnya, untuk membuang pusingnya. Dengan uang seada-adanya Bisri ini malah pergi lagi selingkuh. Sering pergi ke pesta-pesta. Sering ngadain acara-acara di luar. Tambah barbar. Karena saking pusingnya. Tak kunjung sukses. Malah banyak yang udah dijual. Nah di sisi lain nih. Di sisinya Tomo nih ya kan. Tomo ini anaknya Pak Bisri juga nih. Tomo ya kan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Segala sesuatu ini hanya dengan uang-uang-uang cara mendidiknya seperti itu. Tomo liar di luar juga. Sering sekali yang namanya berantem. Dan berurusan. Maaf ya. Ini selalu berurusan dengan hukum. Datang lagi polisi ke situ. Urusan Tomo apa segala macem. Sampai Pak Bisri ini bener-bener pening. Tomo sendiri ini jarang pulang. Tambah liar dia ini. Begitu juga dengan si Uli. Temen-temennya udah temen-temen yang liar juga. Didikan yang salah sama. Kurangnya kasih sayang. Ketika Bu Ati disini menyayangi mereka. Mereka ini gak mau. Mereka selalu melawan Bu Ati. Karena apa? Udah dari kecil salah ini. Dari kecil ini udah selalu dimanjakan dengan uang. Yang membuat pas Uli besar ini juga salah pergaulan udah. Jadi dua anaknya juga gak pernah di rumah. Sering membuat ulang. Lagi-lagi Pak Bisri harus menangani ulang-ulang mereka. Berhadapan dengan hukum lah apa segala macem. Lagi-lagi nebus ngeluarin uang lah apa segala macem. Seperti itu. Ketika Bu Ati ngomong. Cerita ini kan gara-gara Bapak selalu memanjakan dari dulu. Bu Ati malah kembali kena semprot. Nah berjalannya waktu. Karena Tomo ini liar gitu kan ya. Ini tiba-tiba Tomo. Maaf ya. Ini Tomo menghamili anak orang. Menjadikan dimana Tomo harus tanggung jawab. Bapaknya ini gak mau tau. Dateng ke situ ngamuk-ngamuk. Gimana caranya Tomo harus menikahi anaknya. Wah Bisri tambah kacau disini. Ya ampun Tomo. Kok bisa kayak gini kamu. Tomo mau gak mau harus menikahi. Akhirnya Tomo pun menikah. Tapi kehidupan Tomo ini hampir sama. Kayak Pak Bisri. Tomo semena-mena. Udah nganggur. Minta uang dari orang tua. Gak mau kerja. Sering ribut sama istrinya. Dibuatkanlah rumah di samping rumahnya Pak Bisri. Gitu. Jadi masih ada lahan gitu. Masih ada lahan disitu buat rumahnya Tomo. Nah. Berjalannya waktu. Ternyata. Si Yuli hamil. Lengkap. Udah. Tomo ngamiliin orang. Ya kan. Yuli dihamiliin orang. Udah. Akhirnya mereka pun menikah. Kehidupan Yuli. Tidak jauh beda juga. Sama bapaknya. Sama. Mengambur-amburkan uang. Atau apa segala macam. Gak hidupnya seperti itu. Dibuatkan rumah lagi. Di sampingnya Pak Bisri. Makanya Pak Bisri ini berada di tengah-tengah. Di apit dua rumah anak-anaknya. Nah kan. Tetapi mereka ini jarang perhatian ke Pak Bisri. Apalagi kebuati. Bener-bener parah kehidupan mereka. Yang ada minta. Pak uang. Pak itu. Itu dijual aja Pak. Itu yang lain. Nah. Selalu seperti itu. Mereka berdua. Nah berjalannya waktu. Ya kan. Ini justru malah. Entah ini kualat atau apa. Gitu kan ya. Pak Bisri justru malah jatuh lumpuh. Pak Bisri ini lumpuh. Sakit-sakitan. Pola hidup yang dijalani Pak Bisri ini sangatlah tidak sehat. Ya kan. Dia ini gak pernah pulang segala macam. Gaya hidup yang bebuas liar segala macam. Ini yang menjadikan Pak Bisri sakit-sakitan. Dan kok lumpuh disini. Akan tetapi walaupun Pak Bisri lumpuh. Buati masih sabar merawat. Padahal dalam kondisi Buati juga sama-sama sakit. Buati masih merawat Pak Bisri. Terus. Sabar. Itu pun ya kan. Masih disalah-salahkan Pak Bisri. Buati masih disalah-salahkan Pak Bisri. Eh. Kamu setelah saya sakit seperti ini. Kamu senang ya. Kamu senang. Apa jangan-jangan. Kamu pergi ke dukungan juga. Untuk mendukunkan aku agar aku seperti ini. Iya. 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 Mas aku gak pernah seperti itu. Mas aku gak pernah percaya-percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku gak mungkin mendukunkan kamu mas. Enggak. Kamu senang kan. Aku sekarang sakit lumpuh kayak gini ya. Jangan. Jangan. Kamu senang kan. Ini Pak Bisri malah ngomong seperti itu. Tambah parahnya lagi pada suatu hari ada tamu datang. Tamu datang tersebut ini sahabatnya Pak Bisri. Tamu kaget melihat Pak Bisri ini sakit lumpuh. Dia malu gak mau dirawat di rumah sakit Pak Bisri ini. Jadi ketika periksa habis itu rumah sakit ini nyuruh opnam gitu. Pak Bisri gak mau. Dia mau dirawat di rumah aja. Udah. Malu. Gitu. Nah. Saat itu tamu yang datang ke situ. Ini kaget melihat Pak Bisri. Ternyata tamu tersebut mengabarkan. Jika dukun yang biasa didatengin Pak Bisri meninggal dunia. Apa? Mbak Dukun itu meninggal dunia? Iya Pak. Saya datang ke sini mau ngabarin. Wah tambah stres ini si Bisri. Ya ampun kok seperti ini kacau. Nah. Buati ini tetap merawat Pak Bisri. Tomo dan Yuli ini sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tomo gak pernah peduli dengan bapak ibunya. Begitu juga dengan Yuli. Peduli ketika ada butuhnya. Datang ke situ awalnya pura-pura bikinin makanan. Atau apa segala macem ujung-ujungnya. Ya kan. Ini nyuruh jual ini Pak. Yang itu dijual. Yang ini. Nah. Seperti itu. Nah. Tomo ini pulang malam-malam. Habis berantem sama istrinya. Istrinya ini pulang ke rumah orang tuanya. Tomo pulang malam-malam dalam kondisi mabuk. Saat Tomo mau masuk ke rumahnya Tomo. Tiba-tiba dari rumahnya Pak Bisri terdengar. Ada suara. Ya kan. Ini seperti kayak alat-alat dapur. Kayak baskom lah apa. Ini terjatuh. Buang. Penceng banget. Tomo ini masih mabuk nih. Dia sampai denger. Suara apa itu di rumah Bapak? Suara apa ya? Tomo masuk. Tomo masuk. Pada saat Tomo masuk. Bapaknya ini langsung teriak-teriak. Bu. 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 Ini Tomo masuk Pak. Tomo masuk. Tomo. Itu ada suara apa di dapur Tomo? Karena Pak Bisri kesusahan. Dia sedang reban. Dia lagi sakit. Iya Pak. Ibu dimana Pak? Ibu kali Pak. Ibu gak ada di sini. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat di dapur. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Tapi Tomo ini saking udah mabuk parah. Justru malah dia ini terjatuh. Terjatuh di ruang tamu. Buak. Tomo malah justru terjatuh. Dan bangunnya ini lama. Tomo. Tomo. Iya Pak. Tomo ini malah sempat ketiduran. Bukannya cepat-cepat ngecek ke belakang. Tak lama kemudian Pak Bisri ini teriak-teriak lagi. Tomo. Tomo. Apa sebenernya yang terjadi Tomo? Tomo bangun Tomo. Tomo. Tomo kamu ketiduran ya? Kamu mabuk ya? Tomo kaget. Iya Pak. Iya Pak. Bentar. Tomo sekalian liatin. Apa yang terjadi dengan Bapak? Tolong ambilkan minum. Air Bapak habis di sini. Ibumu mungkin ada di belakang atau di mana. Tolong Tomo tolong. Iya iya iya. Tomo pun akhirnya beranjak. Dia menuju ke dapur. Dengan sempoyongan. Nah. Tomo pun sempoyongan nih. Menuju ke dapur. Pada saat menuju ke dapur. Mata Tomo langsung terbelalak melihat. Buati ini ternyata sudah terjatuh. Kepalanya ini berlumuran darah. Buati ini terpleset di depan kamar mandi. Jadi di depan kamar mandi. Ini ada buat tempat nyuci gitu ya. Ini di situ memang licin. Kepala buati ini ya kan. Ini berlumuran darah. Dan membentur siku tembok. Ibu. Bu. Ada apa Tomo? Ada apa Tomo? Ibu. Buati sudah tidak bernyawa. Ibu. Tomo ketakutan. Tomo langsung teriak-teriak ke warga. Tolong. Tolong. Ibu saya tolong. Tolong ibu saya. Barulah kehilangan seorang ibu. Buati meninggal dunia. Jadi suara tadi mungkin akibat terjadi penturan. Buati jatuh. Ya kan. Entah kaki. Entah apa. Mengenai baskom ember. Apa-apa yang mengakibatkan bunyi. Karena tidak ditolong secara cepat. Buati terlambat diselamatkan. Warga akhirnya datang ke situ. Pak bisri, pak bisri. Istri sampean meninggal pak bisri. Buati meninggal dunia. Terpleset. Apalagi dalam kondisi sakit juga. Singkat cerita akhirnya dimakamkan lah. Buati. Dan disitu Tomo dan Yuli ini gak sedih sama sekali. Justru malah yang dipertanyakan. Ini warisan, warisan, warisan. Pak. Udahlah pak. Ini dijual aja. Tinggal berapa. Terus surat-suratnya dimana pak. Sebenernya itu ada surat-surat gak sih pak. Terus apa. Pak digedekan siapa. Ayolah pak. Kita lagi gak ada uang nih. Iya pak. Yuli juga gak ada uang pak. Nah mereka malah mencecar. Harta satu-satunya ini ya tinggal rumah-rumah itu. Ya kan. Dan belakang rumah ini masih ada beberapa lahan. Itu pun gak besar. Mereka menanyakan surat-surat itu terus-menerus. Dan pak Bisri disini gak mau ngasih tau. Selalu tutup mulut. Selalu tutup mulut. Terus-menerus. Nah buat kalian yang belum tau nih ya kan. Seperti apa keseruannya di part satu. Kalian harus lihat part satunya dulu. Dimana disitu pak Bisri ini tersiksa. Disiksa oleh kedua anaknya ini. Dan flashback pun selesai. Kita kembali dimana pak Bisri ini ketemu dengan si Sari. Nah maafin bapak. Maafin bapak. Seperti itulah ceritanya nak. Maafin bapak. Dan bapak gak ngerti kenapa ternyata. Ternyata bapak di tempat ini. Dan pemilik panti ini adalah kamu nak. Iya pak. Berarti ibu udah meninggal ya pak. Iya ibu udah meninggal nak. Sari juga kehilangan ibunya. Karena memang itu tempatnya jauh dari rumah. Panti tersebut. Sari pikir malah ibu masih hidup pak. Sari ada keniatan pengen mencari. Karena pada saat itu Sari lupakan semuanya pak. Iya ini memang salah bapak. Bapak membuat kamu ini hilang ingatan. Bapak membuat kamu ini gak ngerti siapa-siapa. Nah pak Bisri pun disini kaget kok. Sari bisa membuka panti seperti ini. Kok banyak karyawan dan disini penuh dengan kasih sayang. Pak Bisri bingung. Kamu ini gimana awal-awalnya kok bisa selamat juga. Pak Bisri kan bingung. Kok Sari bisa selamat. Terus bisa sesukses ini. Pak Bisri juga bingung. Kalian penasaran? Seperti apa? Cara Sari bisa hidup. Bisa selamat. Padahal hutan tersebut ini terkenal masih banyak hewan liar. Hewan buas gitu kan. Kok Sari ini dulu yang memang dia gak inget apa-apa. Dibuat lupa gitu kan ya. Sama bapaknya sendiri. Kok bisa selamat besar dan tumbuh gitu kan ya. Malah dia buka panti. Sementara ini kan Pak Bisri tuanya ini justru malah sama Sari ini berarti. Ini kamu dulu pas waktu bapak buang. Cara biar selamatnya gimana? Kalian penasaran semua saksikan di part 3-nya. Bagaimana Sari bisa selamat. Dimana disitu pada saat itu Sari bener-bener gak ada teman. Gak ada orang. Gak ada apa yang menolong. Sekalipun apa lagi dengan kondisi Sari seperti itu. Ya kan? Wah ini lebih seru lagi di part selanjutnya. Kalian harus pantengin di part 3-nya. Oke? Nah. Karena ini masih panjang dan lebih seru gitu. Kalau saya ceritain semuanya. Wah capek. Ini saya harus pindah studio dan langsung syuting raw gitu kan. Langsung syuting yang horror gitu. Biar tayang terus gitu ya. Jadi tetep pantengin channel Rian Agus Widodo dan Yoskay official gitu. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Apalagi ketika ada iklan kalian gak menyekipnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu kan ya. Dengan begitu nanti sebagian dari hasil iklan kita bisa sumbangkan gitu. Ke adik-adik kita yang terjatuh gitu ya. Jadi ikut berbagi juga. Atas namanya gak cuma saya dan tim. Tapi semua. Seluruh subscriber saya juga. Gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu kan ya. Saya sesuai dengan kiriman apa yang sudah dikiriman ke saya. Gitu. Saya mengucapkan banyak. Terima kasih. Nah buat teman-teman yang di rumah. Punya pengalaman cerita yang menarik atau apa segala macem. Kisah hidup kalian gitu. Yang seneng. Yang seru. Yang duka. Yang suka segala macem. Gak bisa cerita sama siapapun gitu. Yoskay official adalah tempatnya. Gitu ya. Caranya yang ngetik seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi dikirim per paragraf atau per kalimat. Disitu agar saya mudah untuk menghafal cerita-cerita dari kalian. Nah caranya nulis seperti ini. Nah ini. Ada contoh tulisan kiriman dari subscriber. Ini yang benar-benar mudah dipahami. Gitu. Nama awalnya siapa. Memang udah disamarin apa belum. Dikasih tau. Mas ini udah disamarin. Gitu. Udah aman mas gitu. Dikasih tau disitu. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Awalnya seperti apa. Kronologi kehidupannya seperti apa. Penyelesaiannya seperti apa. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Kirimnya kemana. Biar aman. Ini paling aman banget. Gitu. Kalian bisa kirim ke Instagram saya. Gitu. Ini Instagram saya. At Dodo Sinjo. Kalian follow nanti saya fallback. Ya. Disitu kalian bisa kirim pesan. Kirim pesannya. Nah. Ceritanya dibentuk seperti yang tadi. Gitu. Kalian bisa kirim disitu. Ya. Di Dodo Sinjo. Atau kalian yang udah terlanjur. Mas. Aku udah kirim ke WhatsApp kok mas. Aku udah ketik di WhatsApp mas. Ya mau gue silahkan. Gak apa-apa. Kirim ke WhatsApp juga bisa. Gitu. Ya. Ini WhatsApp saya. 0858704333336. Tiga-nya empat kali. Saya ulang. 0858704333336. Tiga-nya empat kali. Gitu ya. Seperti biasa. Dikasih nama dan nama kota. Agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Sekali lagi ketika sudah masuk ke dalam nomor WhatsApp saya. Ini langsung dikasih nama. Jangan. Mas. Hai. Saya seneng loh. Dengerin channel ini. Gitu. Jangan yang kayak gitu. Tapi paling tidak dikasih nama. Gitu. Baru nanti ada obrolan. Gak apa-apa. Yang penting saya udah langsung nge-save dulu. Takutnya nanti kalau udah ketumpuk. Ini terlambat. Gitu. Saya untuk nge-save. Gitu. Kalian juga nanti berasa kayak. Wah mas duduk kok gak ngerespon sih. Ini karena udah langsung ketumpuk banyak chat. Gitu. Ya. Jadi alangkah baiknya langsung dikasih nama dan nama kota. Jadi walaupun terlambat nanti pas saya free saya pasti langsung ngasih nama. Saya langsung save. Gitu. Oke. Nah nanti juga saya masukkan ke dalam grup. Gitu. Ini tujuannya nanti ketika ada tayangan-tayangan terbaru. Kalian ini tidak terlambat untuk menyaksikan. Gitu. Kadang-kadang kan Youtube kayak gitu kan. Dia pemberitahuannya telat gitu. Nah kalau kalian save nomor saya. Ketika tayang saya langsung share ke kalian. Gitu. Saya berdoa. Mudah-mudahan penikmati channel YoSky Official ini banyak rejeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Dijauhkan dari marah bahaya. Amin. Sehat selalu panjang umur. Akhir kata. Saya Rian Agus Widodo. Ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YoSky! Sub indo by broth3rmax